Kita ke informasi lain, kami sepagi wali kota Bogor mengumpulkan petugas di Sduk Capil. Hal tersebut dilakukan antara mendapati petugas yang lalai, mengurus belangko KTP elektronik ke pusat, hingga mengakibatkan kekosongan belangko di Bogor. Ada permainan di sini yang membuat saya marah itu karena banyak yang infok ke saya. Wali kota Bogor, kami sepagi geram. Saat mendatangi kantor dinas kependudukan catatan sipil kota Bogor, Jawa Barat, hingga memaksa seluruh pegawai keluar ruangan. Mereka sengaja dikumpulkan lantaran adanya laporan masyarakat tentang buruknya layanan. Bima Arya mengaku banyak mendapat laporan dari warga yang belum dapat mencetak KTP elektronik dengan alasan belangko kosong. Selain curiga layanan rawan pungli, kekesalan wali kota bertambah setelah mendapat informasi bahwa pasokan belangko di kantor pusat Kemendagri melimpah. Hingga kini lebih dari 75 ribu warga di kota Bogor, Jawa Barat belum mencetak IKTP karena belangko kosong. Warga pun mengeluhkan kondisi ini dan berharap pencetakan KTP elektronik segera dilakukan karena pemilu sebentar lagi. Saya sering mendapat keluhan dari warga, satu KTPnya lama, yang kedua ada yang bayar dan lebih cepat. Saya ingin pastikan apa yang terjadi. KTP lama sering saya jelaskan belangko-nya besar. Makanya di sini tadi langsung saya telepon, Prasudan, Dukcapil. Ternyata ada, tinggal diambil, besok bisa diambil. Ya saya tegur Dukcapil, kalau kurang lapor ke saya, langsung diambil, susah amat sih. Kan malu kita menyalahkan pusat terus, tapi ternyata kita yang lambat. Bikin KTP ya, saya sih ganti MIP doang, karena salah jadi bikin baru. Bikin baru, terus gimana bisa? Belum, belum ada pencetakan. Sudah berapa kali pengajuan? Baru dua kali sama perambil. Terus katainya kapan? Nanti harus. Kalau seandainya mau tahu, ini aja, dan apa, dicek dari website-nya. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.